Sejumlah kades asal Kabupaten Seluma yang tergabung dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia kembali menggelar unjuk rasa di depan DPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu Siang. Mereka menuntut dan menagi janji DPR RI untuk segera disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebelum diadakannya pemilu 2024. Salah seorang kades asal Kabupaten Seluma yang ikut berdemo adalah kades Penago Baru, Salikin bersama rombongan kades lainnya yang berasal dari Kabupaten Seluma bergabung dengan rombongan abdesi dari seluruh Indonesia hingga berjumlah sekitar 50 ribuan masa. Salikin mengatakan aksi mereka ini digelar bergabung rombongan kades-kades lainnya dari seluruh Indonesia untuk menagi janji DPR RI pada aksi sebelumnya yang digelar pada akhir tahun lalu, tepatnya pada Selasa 5 Desember 2023 untuk segera merevisi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Beberapa poin tuntutan dalam aksi demonstrasi tersebut, Salikin menyebut untuk disegerakannya revisi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satunya tentang penambahan masa jabatan kades dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Selain itu, poin berikutnya tentang penambahan dana desa 5 miliar rupiah untuk setiap desa dan pengelolaannya lebih dominan dikelola oleh desa. Sementara itu, aksi unjuk rasa sempat diwarnai pembakaran sepanduk lantaran masa abdesi yang berasal dari luar Provinsi Bengkulu tidak sabar ketika berorasi dari luar gedung DPR. Polisi yang berjaga pun meminta masa abdesi tetap melakukan demo secara tertib. Untuk mengantisipasi kerusuhan lebih luas saat berjalannya demonstrasi ini, sebanyak 2.304 polisi dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI. Haria Diono RBTV melaporkan.